Wah ternyata tidak sesimpel yang dibayangkan ya Bener sekali ya, apalagi ini tadi kita lihat sigap harus cepat berpacu dengan waktu Ini kita apresiasi ya, semua petugas damkar seluruh Indonesia yang memang berjibaku gitu Secara cepat untuk mengadamkan dimana ada kebakaran atau pertolongan seperti hal tadi ya Tak terbalik seperti itu Iya, evakuasi begitu ya Bener, nah kita habis dari informasi Surabaya Saya akan ajak Fanny dan juga pemirsa di rumah untuk jalan-jalan ke Depok Tapi kita mainnya di pinggir pantai Tunggu, tunggu, tunggu Gimana? Di Depok, tapi di pinggir pantai Emang di Depok ada pantai, berat? Ada dong, karena ini Depoknya bukan Depok Jawa Barat Tapi Depok yang ada di Bantul, Yogyakarta Karena di sana ada keseruan bermain ETV dan juga makan aneka sajian Boga Bahari Oh, saya juga tahu nih ada tempat juga yang seperti ini di Cilacat Nah, daripada penasaran, gimana kalau kita langsung aja sirat informasinya berikut ini Selain wisata budaya, daerah istimewa Yogyakarta dikenal dengan destinasi wisata pantai Kali ini kita akan menuju kawasan Bantul untuk mengintip keseruan di pantai Depok Menyusuri tepian pantai Depok tak harus dengan berjalan kaki Anda bisa juga kok menyewa ETV dengan tarif 50 ribu rupiah per 20 menit Puas bermain ETV, selanjutnya pengunjung bisa mencicipi beragam olahan kuliner hasil laut Jangan lewatkan olahan cakalang yang dimasak dengan bumbu Soal harga, sajian olahan laut di sini cukup terjangkau loh Mulai dari 10 ribu hingga 50 ribu rupiah Jilacat, Jawa Tengah, objek wisata teluk penyu juga ramai di kunjung wisatawan Salah satunya untuk menikmati sajian boga bahari di pinggir pantai Beragam jenis hewan laut dari ikan hingga lobster bisa ditemui Pesan sesuai dengan selera yang dinginkan, timbang dan Anda tinggal menunggu untuk dimasak Alhamdulillah, ini perbetulan di seginomplok Diajak temen ini untuk mencicipi makanan dari khas Jilacat Apa sih? Sotong Masakannya pun kesat Jadi kalau jadi branding makanan nasional kayaknya gak kalah dengan masakan yang lain Ya aku ini wen, pemilik warung makanan Pengunjung mulai ramai di kawasan teluk penyu Hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan sajian ikan laut hingga 10 kg per hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!